Mobil Menteri Era Soekarno Jika Presiden Prabowo Sukianto memerintahkan para Menteri dan Pejabat Eselon I untuk memakai mobil produksi PT Pindad Bandung, yaitu Maung Pindad, maka saya akan membahas mobil para Menteri di Era Presiden Soekarno sekitar tahun 1960-an. Saat itu, para Menteri dan Pejabat Penting, juga Jenderal Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau APRI yang sekarang berubah nama menjadi TNI, sebagian besar memakai mobil Siprolet Impala Buatan Amerika Serikat. Siprolet Impala Sedan 4 P2 283 V8 Turbo Firepower Grade Buatan Tahun 1964 menggunakan mesin 4638 cc yang menghasilkan tenaga 195 HP Bandingkan dengan Pajiru Spot terbaru yang hanya menghasilkan tenaga 134 HP. Akselerasinya mantap, 0-100 km per jam perlu waktu 11,5 detik. Untuk jamannya sudah luar biasa, apalagi saat itu sistem pembakaran masih menggunakan karburator. Bodinya bongsor, panjang 5.331 mm atau 5,3 meter. Bayangkan betapa besarnya mobil ini. Bagasi belakangnya luas, muat barang banyak. Bandingkan dengan Pajiru yang hanya memiliki panjang 4.825 mm atau 4,8 meter. Hanya pejabat tinggi dan pengusaha tajir yang bisa memiliki Siprolet Impala. Selain harganya selangit, perawatan mobil ini juga mahal. Bahkan konsumsi bahan bakarnya juga luar biasa. Terima kasih telah menonton!